Sebuah video seorang polisi gadungan ditangkap polisi di Surabaya, viral di media sosial. Penangkapan polisi gadungan itu jadi sorotan karena pengakuan mengejutkannya. Ia menyinggung soal alasan dirinya menjadi polisi gadungan demi keuntungan yang bisa didapatnya. Video polisi gadungan ditangkap itu viral dibagikan akun Instagram Dalam video tersebut memperlihatkan seorang pria berseragam polisi. Tampak diseragamnya tersebut terpampang nemtek Teguh. Pria yang bernama Teguh itu berdiri di sebuah ruangan kantor polisi. Rupanya ia berdiri untuk memberikan pengakuan di hadapan polisi. Dalam pengakuannya, Teguh mengungkap alasan menjadi polisi gadungan untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian Teguh pun merinci beberapa keuntungan dengan menjadi polisi gadungan tersebut. Ia mengaku menipu banyak wanita untuk memperoleh keuntungan. Mulai berupa barang, uang hingga berhubungan badan dengan wanita. Namun, Teguh mengaku nyatanya selama menjadi polisi gadungan tersebut ia mengaku tak mendapatkan keuntungan yang dia sebutkan tersebut. Meski begitu, Teguh mengaku dirinya akan bertanggung jawab menjalani hukuman dari kepolisian. Kini, video pengakuan polisi gadungan tersebut viral dan menyita perhatian warganet. Tak sedikit warganet mencemuo pria yang jadi polisi gadungan tersebut. Selamat menikmuo pria yang jadi polisi gadungan tersebut.